Halo whatsapp dimanapun kalian berada kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berasal dari kisah nyata yaitu film yang berjudul Kadet 1947 yang menceritakan sekelompok kadet yang mempertahankan Bandara Maguwo dari serangan Belanda pada tahun 1947 pada agresi militer Belanda yang pertama dan inilah alur filmnya film berlantar belakang tahun 1947 pada saat itu para Kadet bersiap-siap merapikan pesawat atas kedatangan Presiden Soekarno disini kita diperkenalkan dengan beberapa Kadet yaitu Sigit mul Har dan Haji mereka kalah kabut mempersiapkan pesawat karena Pak Soekarno hampir tiba Pak Soekarno pun datang dengan ditemani para komandan dengan keadaan tegang mul memberitahukan cat di pesawat belum kering Pak Soekarno mengapresiasi kejujurannya diberitakan bahwa satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia berunding atas kedaulatan negara perundingan ini pun berlangsung selama berbulan-bulan Belanda akhirnya menyetujui penarikan pasukannya namun tiba-tiba empat bulan kemudian mereka melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi besar-besaran Bandara udara menjadi salah satu tujuan serangan mereka Sigit pada saat itu sedang berlatih mengendarai pesawat ia teringat janji kepada kekasihnya untuk bisa mengendari pesawat dan bisa melihat bungi dari langit namun tiba-tiba pesawat congor merah dari Belanda menyerang secara tiba-tiba kepada Sigit beruntung dia bisa melompat lebih dahulu para pimpinan Auri berdiskusi terkait bahannya dari pesawat Belanda salah satunya congor merah yang menyerang kadet Sigit yang menyebabkan pesawat RI rusak beruntung kadet Sigit masih bisa selamat dan semua pesawat tempur di Maguwo disembunyikan di hutan dan satu pesawat bernama Diponegoro disembunyikan di suatu tempat terpisah namun tidak bisa dijalankan karena perlu ondredil pompa bahan bakar dan Diponegoro harus disiapkan segera untuk diterbangkan beralih ke pangkalan udara Maguwo Sigit baru saja bangun dari tidurnya setelah kecelakaan baru mendapatkan informasi para kadet sedang membuat pesawat palsu Sigit baru mendapatkan informasi dari setelah lamanya istirahat bahwa Belanda telah melakukan agresi ke wilayah-wilayah dan salah satunya di desa kekasihnya bernama Asi Sigit mau pergi ke sana namun masih ada tugas untuk membuat pesawat replika di saat para kadet dan tentara sibuk pada tugasnya masing-masing tiba-tiba pesawat Belanda muncul dan menyerang pesawat umpan keberhasilan mereka mengecoh Belanda diapresiasi oleh kemandan Cipto namun mereka ditugaskan lagi untuk membuat pesawat umpan kembali Haji meminta kepadanya untuk diberikan tugas lain namun ditolak Haji masih saja kesalah dan ingin berlatih pesawat seperti penerbang yang lain ia pun pergi ke tempat pesawat yang disembunyikan supaya ia dapat berlatih disana Sigit dan Har pun mengikutinya agar tidak terjadi hal yang aneh-aneh yang dilakukan oleh Haji di saat mereka mengintip namun dicuduk oleh penerbang Cardi dan meminta mereka untuk kembali pulang namun kali ini Haji tetap saja ngotot untuk perlatih dan berencana ke pesawat di Penogoro Sigit dan Har pun harus mengikutinya pesawat di Penogoro ditempatkan di tempat yang berbeda dengan pelan-pelan mereka memasuki ruang pilot disana diketahui bahwa di Penogoro memiliki kerusakan pompa bahan bakarnya harus diganti baru bisa dihidupkan Sigit lalu teringat kembali bahwa ia pernah melihat pesawat di Penogoro satu jatuh dan mungkin mesin dan spare partnya masih berfungsi Haji pun berencana mendatangi komandan cipto untuk meminta izin pada malam hari mereka bertiga meminta izin untuk menjalankan misi mengambil pompa bahan bakar namun sayangnya komandan cipto tidak mengizinkan mereka Hai haji tak kehilangan akal untuk bisa mengambil pompa bahan bakar yang diinginkan ia kemudian mengajak Sigit untuk menjalankan misinya di hanggar Haji mengajak Tarjo seorang teknisi untuk mengambil pompa bahan bakar dengan mengatakan bahwa tugas tersebut adalah misi yang sangat rahasia tidak boleh ada yang tahu Tarjo pun mengajak satu orang teknisi lagi untuk menemaninya yaitu Dul seorang teknisi baru selain itu mereka juga memerlukan senjata dan kaputlah yang bisa membantu mereka mengambil senjata di gudang senjata kaput dan Sigit mencuri dua pucuk senjata dengan mengelabui penjaga gudang subuh hari mereka berempat pun berangkat di perjalanan mereka agak berseteru gara-gara ucapan Tarjo yang mengatakan ketika perang tidak perlu membawa ikatan karena akan menjadi beban namun keadaan pun dapat didamaikan di Maguho Pak Cipto meminta semua orang untuk berkumpul Pak Cipto hampir curiga dengan kaput untungnya har mengalihkan perhatiannya Aji dan yang lainnya akhirnya tiba di kampung Asih kekasihnya Sigit semua rumah kosong namun ternyata di sana sudah terjadi pembantaian terhadap warga Sigit mencari mayat Asih beruntung Asih tidak ada di situ di sisi lain Asih dan para warga ternyata melarikan diri ke hutan namun tiba-tiba saat mereka beristirahat para Belanda datang mereka pun harus bersembunyi di bawah jembatan dengan dikecoh para warga pun dapat melarikan diri Aji dan kawan-kawan sampai di pangkai pesawat namun tiba-tiba ada patroli Belanda yang komandannya istirahat untuk buang air kecil Tarjo yang bersembunyi di bawahnya terkena air seni ia pun panas dan membunuh komandan Belanda tersebut dan terjadilah peperangan di sana dengan keahlian Tarjo pasukan Belanda pun berhasil roto akhirnya pompa bahan bakar pun dapat diambil dari bangkai pesawat di Maguho Har dan kawan-kawan ditugaskan memasang rudal di pesawat namun disitu ia terlihat dibuli oleh penerbang Aji dan kawan-kawan di saat diperjalanan pulang tiba-tiba saja diciduk oleh pasukan Belanda mereka tidak bisa berbuat banyak karena dikepung beruntung ada seseorang yang datang dan ia ternyata adalah Jenderal Sudirman bersama seluruh pasukannya yang muncul dari belakang akhirnya para Belanda pun menyerah Jenderal Sudirman akhirnya meminta ajudannya untuk mengatarkan mereka ke Maguho Sudarji yang mendengar berita anak buahnya Cipto yang mengambil pompa bahan bakar marah besar karena Pak Sudirman harus meminjamkan mobil pengawalan untuk mengantarkan mereka ke Maguho dikarenakan banyak yang mengusih para warga memerukan obat-obatan dan Cipto ditugaskan untuk mengambil obat-obatan ke Singapura dan jabatan di Maguho digantikan oleh kawan lamanya yaitu Pak Halim di sisi lain Asih dan warga lainnya diungsikan ayahnya Kadir meminta untuk melewati Maguho namun tidak diizinkan ternyata ayahnya Kadir tahu bahwa Kadir disuruh berkhianat dengan ancaman ayahnya akan dibunuh jika tidak melakukannya dengan begitu ayahnya Kadir bersikeras mendatangi Kadir bahwa ia masih dalam keadaan selamat Aji dan kawan-kawan pun memasang pompa di pesawat di Penogoro dan akhirnya bisa menyalah di saat mereka bergembira tiba-tiba datang Pak Halim dan Cipto semua para kadet diberikan hukuman dengan push-up dan yang bisa bertahan sampai akhir akan memberikan hukuman kepada Aji mul pun bertahan sampai akhir dan meminta hukuman agar Aji dikeluarkan dari Maguho dengan alasan memiliki pengaruh buruk namun Cipto memberikan hukuman yaitu tidak diberikan terbang sampai mereka lulus yang berarti semua kadet tidak dijadikan penerbang Halim agak khawatir jika mereka semua keluar namun Cipto juga memiliki alasan Maguho pun dipegang oleh Pak Halim di asrama sebagian kadet keluar dan menyisakan empat kadet saja mereka berempat pun saling berkelahi dengan dua kubu Kadir tiba-tiba datang untuk meminta mereka mengeluarkan pesawat karena mereka akan menyerang ke pasukan Belanda pagi hari seluruh pesawat disiapkan mul menanyakan di mana Pak Halim Kadir mengatakan Pak Halim sedang rapat dan ia ditugaskan untuk memerintahkan semuanya Har pun mencurigai para kadet memeriksa pandip dan saat diperiksa ternyata tempat pandip telah ditandai biar Belanda dapat menghancurkan pandip di sisi lain Har mengetahui akhirnya Kadir berkhianat terhadap bangsanya sendiri penyerangan hanyalah akal-akalan agar Belanda semua dapat menghancurkan seluruh pesawat RI Har pun berkelahi dengan Kadir para kadet berusaha membantu mengeluarkan pandip dari gudang namun Belanda sudah terdahulu menyerang segit terluka tertanjem Pakul dengan dibantu terluka oleh Har dan Kadir disaat mereka keluar mul masih bertahan di dalam Kadir pun berusaha menolong mul dan tiba-tiba bom dijatuhkan Kadir melindungi mul hingga ia tewas terkena ledakan seluruh Maguwo luluh lantak terkena serangan Belanda dan korban berjatuhan Pak Halim melaporkan bahwa Kadir berkhianat hingga menyebabkan pesawat hancur hanya menyisakan pesawat latih serta 15 orang tewas seluruh Maguwo akhirnya diperintahkan untuk diungsikan Har sigit ingin pulang namun Aji memujuk mereka untuk membalaskan dendam kepada Belanda karena seluruh pilot telah tewas dan tersisa tidak hanya mereka di saat mereka ingin mengungsi Har melihat kesedihan dari ayahnya Cardi di saat mul mau berterus terang Har memotong perkataan dengan memotivasi ayahnya Cardi semua pun termotivasi kembali dan akan membalaskan penyerangan sigit dengan terpaksa harus ikut kembali di hanggar mereka berdiskusi bahwa hanya tersisa dua pesawat tempur serta dua pesawat latihan Aji berpendapat dua pesawat latihan bisa saja diakali untuk membawa peledak ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ini adalah misi bunuh diri karena bisa diburu balik oleh pesawat Belanda mul Aji dan sigit dan Har bersedia serta dibantu dengan Tarjo dan Dul mul dan kawan-kawan menghadap Sudarji untuk meminta izin untuk melakukan penyerangan komandan Sudarji agak kebingungan karena misi ini hampir saja dengan misi bunuh diri komandan Sudarji tidak memberikan perintah namun tidak melarang mereka malamnya Pak Halim mengatur seluruh seluruh strategi untuk melakukan penyerangan semuanya direncanakan untuk berangkat pada sebuah hari dan direncanakan kembali saat matahari terbit jika tidak maka misi mereka dianggap gagal di keheningan malam mereka bernyanyi padamu negeri untuk membangkitkan semangat untuk berjuang sebuah hari mereka bersiap-siap melakukan penyerangan namun disayangkan pesawat Aji memiliki kendala kebocoran oli pada mesin dan tidak bisa dijalankan Har sebenarnya meminta Aji yang memakai pesawatnya namun tidak jadi karena ia melihat itu adalah waktunya Har yang menggunakan seluruh pesawat pesawat pun lepas landas di tengah gelapnya malam hari di tengah kabut asap yang menyelimuti pesawat mul terpisah dengan yang lainnya mereka bertiga pun mulai melakukan pengoboman dengan serangan Belanda dari bawah bunyi sirine bermunculan target gudang logistik berhasil dibombardir di saat itu congor merah pesawat Belanda siap take out bom pun kembali dijatuhkan di sisi lain di Maguwo pagi pun telah tiba seluruh orang di Maguwo menunggu kedatangan mereka dari kejauhan tiga pesawat itu pun muncul misi mereka berhasil menyerang markas pasukan Belanda ternyata mereka berhasil meluluh lantahkan pasukan Belanda serta menghacurkan satu pesawat Belanda kabar keberhasilan mereka pun dikabarkan ke seluruh pasukan RI keberhasilan mereka membuat bangga seluruh orang di Maguwo dan pasukannya komandan Sudarji mengapresiasi keberhasilan misi mereka seluruh pesawat kembali disembunyikan di hutan dan perintah selanjutnya Pak Hali meminta mempertahankan di Maguwo dari selangan Belanda dan serangan 20 Juli merupakan serangan udara pertama operasi yang dilakukan Indonesia yang menunjukkan eksistensi Republik Indonesia dan tersiar ke seluruh dunia di akhir cerita kade Cigit menjadi mayor di Menteri Pertahanan sebelum menjadi penerbang di sebuah perusahaan internasional Muljono mencapai pangkat terakhir sebagai Kapten udara dengan jabatan terakhir komandan skadron pemburu Mustang Kadet Har pensiun tahun 1976 dengan pangkat Mars kalmadia udara TNI dengan jabatan terakhir kerja inasa innerbank berdepartemen perindustrian Kadet Aji pada tahun 1948 dipercaya yang menjalankan misi membeli pesawat baru namun ia gugur dalam menjalankan misinya tersebut Dul tetap di Maguwo dengan pangkat terakhir Lieutenant 1 Kaput pangkat terakhir Lieutenant 2 menjabat sebagai anggota seksi persenjataan dan Sutardjo pangkat terakhir adalah Lieutenant 2 dan film pun berakhir hasilan dihasilkan karena ada sebuah hal yang harus dipertaruhkan dan para pemuda dalam film ini menggambarkan keberanian mengambil resiko demi sebuah keberhasilan walaupun taruhannya nyawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.